Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen namatin game Afterdream Sebenernya di rekordan video kemarin itu gue udah main sampe kelar Cuman menurut gue lebih pas kalo dibagi Dan cukup kaget sih kemarin tiba-tiba game yang langsung kelar gitu aja Penasaran kan endingnya kayak gimana dan kira-kira tuh pandangan gue tentang game ini kayak gimana Makanya langsung masuk aja ke gamenya ya Yuk Oke Ternyata belum kelar Nah cerita yang luar biasa Aku bener-bener sangat tertarik Kasih tau aku apakah kamu bener-bener ketemu sama mendiang ayahmu? Pikiranku bilang sih enggak Tapi hatiku bilang iya Ya kamu tau lah ini klise banget Aku udah lost contact dari realitas kan Nyatanya tuh aku seperti melihat dunia dari kain tipis Dan sepanjang waktu ada perasaan yang kayaknya kurang pas gitu loh Sesuatu ada yang salah dan pastinya tidak sesuai tempatnya lah Tapi aku gak tau bagian mana Dan itu menggelogoti aku seperti tikus Ya aku takut aku gak punya jawaban untuk pertanyaan kamu Untuk apa yang nyata Apakah itu hanya momen ini? Coba kita ambil contoh Kamu pasti notice kan Kalau kamu masih pake setelan itu Tapi Itu setelannya sama kan Dengan mimpi kamu Apakah itu bikin momen kamu jadi merasa gak nyata Atau itu maksudnya malah aku yang gak nyata Dan pada akhirnya kamu udah gak peduli sama sekali Kasih tau aku Apakah kamu merasakan kebahagiaan ketika kamu Bertemu kembali dengan ayahmu tercinta? Iya Bener aku Bahagia banget Oh Liat kan Kamu merasa bahagia Kamu merasakan ada Perasaan dan emosi Ya kalau enggak Itu gak bakalan ada emosi sama sekali disitu Jadi Coba aku tanya sekali lagi Apakah itu Penting Kalau ini tuh gak nyata Sepertinya iya Aku butuh tau sih Apakah itu Ayahku Kalau enggak Kami gak saling Bertukar rasa bahagianya kan Ya aku paham Maksud kamu Sepertinya sih Gak ada jalan ya Untuk mengetahui Dengan pasti Oh Kayaknya waktunya udah kelar Makasih banyak Aku bener-bener enjoy sekali dengan cerita kamu Dan waktu kami bersama Saatnya untukku Pergi lagi Dan kamu bangun Ya itu dia Peraturannya Apa? Oh Ini beda nih Tuh Kan bener gue curiga Sudah kelar Atau Would you like to save? Yes Game save Oh Harus gue potong atau enggak ya? Gue lanjutin dulu lah Kalau misalkan lama Nanti baru gue potong Di editing aja Bentar lagi ya Mini Apa-apaan tadi Oke Ini baru diri kita yang sebenarnya sih harusnya Who is a good girl? Yes you are Kamu aus ya? Ayo kita ambil minum Nanti kita cek-cek Dan kameranya udah gak ada Oh There's no water Sorry ya Kayak pikiranku tuh udah kemana-mana Ada belakangan Ayo Kayak aku harus manggil tukang ledeng Kayak aku dikutuk Maaf ya Mini Kenapa dia bahasanya kayak gitu Too much Atau Gini Gak bisa Oh Lampunya nyala ternyata Barang-barang ayahku Udah di packing Dan siap pergi Aku butuh gudang nih Untuk semua ini Ini apa ya Kok kayak garis pintu gitu ya Coba gue ke dalam Oh ini press Oh oke oke Pantesan gelap amat Gue kemari dulu deh Oke itu airnya sih pasti Oh dia mau Ngecat rambutnya jadi merah Sebagai fresh start Ini Kamar yang sama kayak yang di mimpi gak sih Hexaman oke Oke kayaknya situ Tapi gue pengen cek sini dulu deh Oh itu keluar Ini gua berapa minit Oh hampir satu jam Oh Berarti harus gue bagi Oke Udah dapet minumannya Kita Taruh disini Harusnya Here you go Kamu haus Maaf ya udah ngecatin kamu Mau maafin gak I love you Kamu tau Aku barusan mimpi Aneh banget Dan rasanya tuh nyata Somehow Aku tuh kayak lega Tapi juga Kecewa sih Waktu bangun Aku ketemu Karakter-karakter yang Aneh Dengan Personality yang macem-macem Apakah Pikiran aku bisa Mengarang semua itu Dan Pada akhirnya Aku ketemu ayahku Iya bener Aku tau Kamu Cinta banget Sama ayah Tapi itu semua Hanya mimpi kan Ya Ini masih terlalu pagi Kayak aku harus tidur lagi deh Yuk Nah Harus matiin lampu dulu Oke baik Wow Oke Tenang Ini Kamu gak mau bangunin tetangga kamu kan Sekarang tuh waktunya tidur Ayolah Apa sekarang Ayo Ayo stop Kita tidur sekarang Kamu gak menyerah ya Oke lah Mungkin ada tulang Atau apa disini Aku coba cari Kalau kamu Emang bener-bener Pengen banget Oh Auto album Apakah ini No Oke deh Apalagi yang kita punya Frying pan Hmm Bangi bacon Mungkin Kayaknya itu deh One last item Aku udah capek nih Kaset player Kamu mau denger musik Aku cuma bercanda loh Oh Kamu udah-bener pengen denger ya Oke lah Oke aku harus cari Tempatnya dulu Dimana Kayaknya tadi Gue gak ngeliat Ada Pemutar musik Ini kita kasih Frying pan kah Enggak Frying pan Itu bunyi apa sih Bunyi bell Enggak ada Di kamar kali Yaudah Enggak ada Aku bisa taruh Disini Oh Oke Oh pemutar kaset Gue kira kaset Kamu aneh banget sih Ini Iya Oke Oke Ada apa nih Kayaknya aku harus Rewind kasetnya Oke Rewinding Kita berhentiin Kita berhentiin Atau Diberhenti sendiri Oh Lupa gue teken Dialognya Oke Ini butuh waktu Cabar Cabar ya Nah All right Ben Kita play Wow Ini Ayahku waktu main keyboard Melodinya Melodinya terdengar Familiar Apa aku denger itu Dalam mimpi ya Aneh banget Iya Aku tau Mini Aku juga rindu dia Is this on Apa ini nyala Hey Jennifer Aku mau Telepon kamu Tapi ini udah terlalu larut Aku Nggak mau bangunin kamu Nah Aku bener-bener Ngerasa aneh banget sih Sama hal ini Ya Mungkin Bukan sesuatu yang Kamu harus Khawatirkan sih Tapi Menurutku Lebih baik Untuk aku Tinggalin pesan ini Kalau-kalau Ada yang terjadi Dan kalau enggak Aku bakalan Telepon kamu besok Wah Ini udah lama banget Semenjak Kita berdua Berbicara Terakhir kali Aku harap Kamu baik-baik aja ya Aku Aku sangat menyesal Nggak menelpon kamu Lebih sering lagi Hidup selalu aja Ada halangannya Maaf Untuk apapun Itu Ayah tiap hari Mikirin tentang kamu Ya Ayah harap sih Kamu baik-baik aja Aku harap Kamu bahagia Kamu pantas Mendapatkan itu Aku pengen Kamu tahu Bahwa Ayah tuh Bener-bener Bangga banget Sama kamu Ayah tuh Selalu Dan akan Selalu Bangga Sama kamu Ayah harap sih Ayah udah pernah Menunjukkan Hal ini ke kamu Sebelumnya Kamu tuh Pinter Bertalenta Baik Dan juga Sangat penuh Kasih sayang Kamu tuh Sanggup Mencapai Apapun Yang udah Kamu pikirkan Nggak pernah Ada kata terlambat Untuk Mengejar Rimpian kamu Tolong ingat Ini ya Selalu Maafin Ayah Ini kayak Baca Sebuah monolog Ya Ini adalah Kata-kata yang Ingin ayah Katakan Padamu Tapi Karena beberapa Alasan Waktunya tuh Kayak Nggak pernah Tepat Well Pada akhirnya Ayah ninggalin Pesan ini Untuk Satu tujuan Gue bisa aja Next Teman Gue pengen Berusaha untuk Menterjemahkan Ayah Ingin Sekali Memberitahu Kamu Betapa Sayangnya Aku sama kamu Ayah Sayang sama kamu Dan Ayah Bangga Sama kamu Jennifer Seorang ayah Udah gak perlu Lagi Berharap Untuk Anak perempuan Lebih baik Lagi What Aku gak bisa Bernafas Dari aku Kamu Mereka Dari aku Hai semuanya yang disana, makasih udah mainin game Afterdream. Aku harap kalian enjoy kunjungan kamu ke lucid dream membuat game ini tuh bener-bener butuh banyak effort dan aku enjoy ngelakuinnya untuk bisa dapat perhatian di dunia gaming industri yang segini padetnya itu bener-bener menantang jadi aku sangat bersyukur kalian bisa meninggalkan review di tempat kalian mendownload game ini thank you. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada istriku dan anakku untuk supportnya terus menerus. Terima kasih banyak. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada individu-individu dan juga media-media yang menunjukkan support yang sangat luar biasa di sosial media. Kata-kata penyemangat kalian lah yang membantu untuk tetap selalu termotivasi dan terinspirasi. Terima kasih. Aku juga mau memberikan shoutout yang sangat besar kepada local game developer community akan selalu menyenangkan berbagi minuman dengan kalian semua. Terima kasih atas segalanya. Aku juga mau menunjukkan rasa terima kasihku kepada Firdemic Games karena kalian tuh merilis Afterdream untuk konsol Nintendo Switch ya berarti ini ya. Terima kasih banyak semua. Thank you for playing. Ini kata-kata dari si Jace ya. Terus gue gak tau ini baru sadar atau enggak gue baru denger ada gimmicknya. Ini kan ada yang dimainin sama ayahnya kan. Jujur gue bingung sih. Bingungnya kenapa? Gak tau gue mau ngasih angka berapa ini. Soalnya suka sih suka. Cuman. Nah gimana yang ngomongnya ya. Oke ini masuk ke review tipis-tipis lah ya. Gue suka banget sama gamenya. Karena berfokus pada cerita. Terus dia puzzle. Terus cukup linear. Ya ini tipe-tipe game yang gue suka lah. Makanya gue dari awal terus langsung jatuh cinta sama game ini. Oke. Gue mulai dari apa yang gue suka dulu kali ya. Ya gue suka dari gameplaynya. Kita dikasih beberapa puzzle dan lain-lain. Terus kita pecahkan semuanya. Kita hubungin satu persatu. Ya itu tipikal game yang gue suka banget. Terus musik-musiknya juga lumayan. Gue bilang lumayan sih. Gak yang bagus banget. Gak yang jelek banget. Apalagi kan juga sempat ada beberapa error audio juga. Kok jadi loncat-loncat. Kan maunya yang suka dulu ya. Kalau dari art style gue gak masalah. Oke-oke aja. Malah ini jatuhnya unik. Karena dia pixel art. Cuman di-compose lagi. Di-edit lagi. Untuk keliatan bukan kayak pixel art biasa. Makanya dia ngasih kesan yang cukup berbeda. Dari style-nya. Apalagi juga layarnya tuh dibikin kayak cembung. Ya menurut gue sih. Akan. Akan lebih bagus lagi ya. Kalau. Pas bagian lucid dream itu. Dia layarnya cembung. Dan pas bukan bagian dream ya. Dia gak cembung. Mungkin ya. Akan lebih bagus lagi. Soalnya kan. Kalau dari cerita. Itu kan dari awal. Sampai mau ke akhir. Dia sebenarnya kan lucid dream. Dan. Menurut gue itu. Bisa ngasih. Hal yang berbeda sih. Untuk ceritanya. Atau mungkin. Dia masih dalam lucid dream. Hanya. Sang pembuat game ya. Yang bisa jawab itu sih. Ya kalau dari cerita. Sebenarnya suka. Apalagi ini bawa. Bawa soal. Rasa bersalah. Terus juga. Bener-bener perasaan yang sangat berat sekali. Untuk dilepas. Itu gue suka banget. Cerita-cerita yang kayak gini. Dan yang gue paling suka. Sebelumnya kan gue sempat komplain kan. Karena momen. Si karakter kita Jennifer. Itu dia. Ada momen touchingnya. Sama abu dari. Ayahnya. Cuman itu gak dimanfaatkan dengan baik. Menurut gue. Tapi. Di ending scene ini. Dengan. Suara piano tipis. Terus kelar. Dilanjutin sama monolog. Yang diiringi sama. White noise. Itu. Wah. Powerful banget sih menurut gue. Gue suka sih. Sama bagian akhirnya. Meskipun ya. Ceritanya emang. Belum kejawab sama sekali. Tapi ya itu. Mungkin karena lucid dream. Bisa dipahami sih. Tapi di luar itu semua. Tetap ada minusnya. Yang gue gak suka. Lagi-lagi berhubungan sama cerita. Yaitu dia. Karena banyak beberapa hal tuh. Yang diarahkan sepertinya. Ceritanya tuh kesitu gitu. Ternyata. Mereka tuh gak kemana-mana gitu loh. Dan mungkin aja. Mungkin ya. Karakter-karakter tersebut itu. Ada hubungannya sama game-game dia yang sebelumnya. Atau game-game dia yang akan datang. Mungkin aja. Kita tunggu. Yang kedua. Yang gue gak suka lagi. Beberapa musiknya emang mengganggu. Eh bukan musik ya dah. Beberapa sound effectnya itu mengganggu. Contohnya yang ada di kipas ya itu. Gak tau salah edit atau apa. Jadi kayak ya. Kedengerannya tuh gak enak banget. Terus. Yang agak kurang sih menurut gue. Emang ini game puzzle. Dan puzzle-nya gue suka. Tapi mayoritas. Puzzle-nya itu gampang dikerjakan. Dan karena linearnya itu. Makanya gampang sih. Kalau misalkan dia bisa kemana-mana. Mungkin jadinya emang lebih sulit. Oh iya satu lagi. Terus ini salah satu komplain gue nih. Dialog sound-nya ini buat apa coba. Kalau misalkan gak ada suaranya. Suaranya cuman. Kecil banget ya. Batuk itu doang terakhir. Ya. Itu gue record. Pas. Kalian gue record scene-nya kan. Oke langsung ke ratingnya aja ya. Ratingnya. Pengen sih kasih 8. Cuman. Sorry banget. Kayaknya. Menurut gue sih ratingnya. 7 per 10. Tapi di luar itu ini. Tetap asik untuk dimainin. Apalagi dengan harga yang cukup murah. Dengan playtime kayaknya sekitar. Ya pokoknya 3-5 jam. Tergantung kalian. Seberapa cepet. Nanganin puzzle-puzzle ya. Kalau misalkan semuanya emang bener-bener sendiri. Sampai. Gak ada credit title untuk orang lain. Kayaknya gue naikin angka deh. 8 per 10. Gak low banget sih gue. Ya sebenernya gue gak mau kasih 8. Karena ketinggian gitu loh. Di beberapa aspek. Masih banyak banget kekurangannya. Ya mungkin. Nilai yang paling pas. 7,5 kali ya. Tengah-tengahnya lah ya. Ya 7,5 persepuluh buat game ini. Game ini bener-bener potensial. Dan developernya si JS Makonnen. Itu juga kayaknya sih dia bakalan bikin game-game yang bisa potensial bagus sih kedepannya. Oh iya satu lagi yang mesti diapresiasi. Itu gue suka pas bagian foto-fotonya. Itu salah satu daya tarik dari game ini sih. Dan menurut gue kurang banyak jumpscare ya. Karena kebanyakan jumpscare yang disini tuh jumpscare yang orang-orang expect gitu. Ya mungkin itu aja untuk permainan gue di game Afterdream ini. Gue sendiri juga cukup puas untuk mainin game ini. Dan gue gak menyesal untuk membeli game ini. Malah gue sangat merekomendasikan. Karena ceritanya yang kalau kalian punya latar belakang cerita yang sama sih. Kalian bakalan sangat-sangat sedih memahami cerita ini. Dan kalian pasti punya perasaan yang sama kayak Jennifer sih. Ya cukup. Thank you banget yang udah ngikutin. Gue mainin game Afterdream dari awam sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terus juga follow akun sosmed gue. Gue Zeno. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax